Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di QA Learning Channel Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara merasionalkan pecahan berbentuk akar Sebelum kita lanjut ke contoh soal saya akan menjelaskan rumusnya terlebih dahulu Untuk merasionalkan kita mengenal 2 buah rumus Yang pertama adalah untuk pecahan yang berbentuk per akar B Maka cara merasionalkannya adalah dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya Jadi akar B per akar B Jadi pembilang dan penyebutnya sama Seperti itu Kemudian yang kedua atau yang B ini pecahan berbentuk A per C plus akar B Maka cara merasionalkannya adalah dengan cara mengalihkannya dengan sama seperti penyebutnya Kita copy disini atas dengan bawah atau pembilang dan penyebut bedanya adalah kita mengganti tandanya disini minus sedangkan awalnya adalah positif jadi intinya kebalikannya untuk tandanya ini Kemudian untuk tipe rumus yang kedua ini kita mengenal breakdownnya lagi kalau disini plus berarti disini plus berarti disini minus maka kita bisa merasionalkannya dengan cara membalikkan tandanya yaitu menjadi positif seperti itu saya rasa untuk rumusnya mudah dipahami tidak ada kesulitan untuk itu jika kalian ingin mengerti tentang cara merasionalkan mari kita coba kerjakan contoh soalnya untuk yang pertama 8 per akar 2 maka kita bisa menggunakan rumus yang A jadi kita tulis dulu soalnya 8 per akar 2 kemudian dikalikan dengan akar 2 per akar 2 ya jadi penyebutnya B dikalikan dengan akar B per akar B jadi 8 dikalikan dengan akar 2 itu 8 akar 2 kemudian dibagi dengan akar 2 dikalikan dengan akar 2 itu sama dengan akar 4 ya kemudian kita sederhanakan 8 akar 2 dibagi dengan akar 4 sama dengan 2 jadi hasilnya sama dengan 4 akar 2 seperti itu oke cukup mudah ya mari kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2 20 per akar 10 maka kita tulis dulu soalnya 20 per akar 10 kemudian dikalikan dengan akar 10 per akar 10 ya kemudian 20 dikalikan dengan akar 10 sama dengan 20 akar 10 kemudian dibagi dengan akar 10 dikali akar 10 itu sama dengan akar 100 kemudian kita sederhanakan 20 akar 10 dibagi dengan akar 100 sama dengan 10 ya kemudian kita bagi 20 dibagi 10 sama dengan 2 akar 10 seperti itu kenapa hanya dibagi yang depannya saja sedangkan yang di akar tidak karena disini tipenya yang sejenis adalah yang bilangan bulat yaitu yang bukan akar seperti itu oke saya rasa untuk soal nomor 1 dan nomor 2 cukup mudah mari kita coba kerjakan soal-soal yang lain untuk nomor 3 disini ada akar 5 dibagi dengan akar 5 plus 1 cara merasionalkannya adalah dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya ini tetapi dengan tanda yang berbeda jadi tandanya minus oke kita coba kerjakan akar 5 itu kita tulis disini akar 5 dibagi dengan akar 5 plus 1 sama dengan ya kemudian dikalikan dengan akar 5 dikurang 1 per akar 5 dikurang 1 oke kita sederhanakan akar 5 dikali dengan akar 5 itu sama dengan akar 25 atau bisa kita tulis 5 akar 5 dikalikan minus 1 sama dengan minus akar 5 gitu ya kemudian dibagi dengan akar 5 dikalikan dengan akar 5 sama dengan 5 akar 5 dikalikan minus 1 sama dengan minus akar 5 1 dikalikan dengan akar 5 sama dengan plus akar 5 1 dikalikan minus 1 sama dengan minus 1 begitu ya kemudian kita sederhanakan 5 dikurang dengan akar 5 dibagi dengan 5 ya dikur dikurang 1 ya kenapa langsung dikurang 1 karena disini minus akar 5 ditambah akar 5 sama dengan 0 ya kita bisa coret seperti ini jadi sisanya 5 dikurang 1 begitu kemudian hasilnya sama dengan 5 minus akar 5 per 5 kurang 1 sama dengan 4 begitu caranya oke untuk soal nomor 4 caranya sama seperti nomor 3 bedanya disini soalnya penyebutnya tandanya berbeda yaitu minus oke kita kerjakan jadi akar 3 per akar 2 dikurang 1 dikalikan dengan akar 2 plus 1 per akar 2 plus 1 setelah itu kita kalikan akar 3 dikalikan dengan akar 2 itu sama dengan akar 6 kemudian akar 3 dikalikan 1 sama dengan plus akar 3 kemudian dibagi dengan akar 2 dikalikan akar 2 itu 2 kemudian akar 2 dikalikan dengan 1 sama dengan plus akar 2 minus 1 dikalikan dengan akar 2 sama dengan minus akar 2 ini minus 1 ya teman-teman ya kemudian minus 1 dikalikan plus 1 sama dengan minus 1 ya oke setelah itu kita sederhanakan akar 6 ditambahkan dengan akar 3 sama dengan akar 9 ya kemudian dibagi dengan tidak terlalu kelihatan ya saya pindahkan ke sini ke sini ya akar 6 ditambahkan dengan akar 3 sama dengan akar 9 dibagi dengan di sini ada akar 2 dikurang akar 2 jadi hasilnya 0 sisanya 2 dikurang minus 1 kemudian oke kelihatan 2 dikurang minus 1 ya jadi akar 9 itu sama dengan 3 2 dikurang 1 sama dengan 1 3 dibagi 1 sama dengan 3 begitu teman-teman oke untuk cara merasionalkan ini saya rasa cukup mudah jika kalian ada pertanyaan mengenai cara merasionalkan atau penjelasan yang saya berikan atau ada komen saran klip atau kritik kalian bisa komen di bawah dan terima kasih ya sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya tapi jangan lupa ya klik like share subscribe dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati